Ya, pemirsa rapat paripurna internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi yang diadakan di gedung DPRD Kota Jambi ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Dalam paripurna tersebut, Wakil Wali Kota Maulana mengatakan masukan dari BPKRI, Perwakilan Jambi beberapa waktu lalu akan menjadi konsen untuk diselesaikan. Senin 30 Mei 2022, bertempat di gedung DPRD Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri langsung rapat paripurna internal guna membahas masukan dari BPKRI, Perwakilan Jambi beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa nantinya pemerintah Kota Jambi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi akan segera bersama-sama menyelesaikan terkait masukan BPKRI untuk pemerintah Kota Jambi tersebut. Dirinya juga mengatakan, masukan dari BPKRI Perwakilan Jambi tersebut akan menjadi konsen utama pemerintah Kota Jambi untuk segera diselesaikan. Sedang paripurna internal kenderahan LHP dari BPKRI. Yang pertama, Alhamdulillah, kita mendapatkan opini wajar tanpa pemerintah DPRD yang ke-6 berjurut-jurut. Ini sebuah prestasi kita bersama. Tapi di dalam LHP itu ada rekomendasi-rekomendasi yang akan segera kami tidak lanjutkan dan akan dibahas di komisi-komisi DPRD ini. Sekarang satunya mengenai Kota, yang sekarang masih dalam proses pemerintah saya, misalnya rumah guru, kios-kios, beberapa kios di pemerintah, sebesar itu. Ini menjadi konsep kami, akan tidak dihala lagi. Kemudian juga, tadi banyak masukan mengenai bagaimana penanganan bahwa ini. Di kota kemarin, Pak Wali sudah menyampaikan, di respon oleh Pak Benut, sehingga tim dari BPKRI, dari Komisi 3 akan membuat tim bersama dengan BPKRI Provinsi. Kami dari eksekutif juga akan menutup tim terpadu dari Pemkot, Pemerintah Provinsi, dan BWS. Sehingga kita bisa melihat titik-titik mana yang bisa diselesaikan sesuai dengan kewenangannya. Kalau yang punya kota, ya kita selesaikan dengan pemerintah provinsi, BWS, melalui APBN. Diketahui dalam laporan masukan oleh BPKRI Perwakilan Jambi, ada beberapa masukan terkait kota Jambi. Di antaranya yaitu, mengenai aset-aset yang dimiliki pemerintah kota Jambi, kelebihan bayar terkait pihak ketiga, dan potensi kehilangan pendapatan daerah kota Jambi. Sandi Cik TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.